Intro Hai guys, kembali lagi bersama gue di Saka Hayang Review By the way, apa kabar kalian yang sudah tidak sabar Menunggu rentetan kejadian film Alien Universe Seperti biasa, siapkan cemilan kalian karena pembahasannya akan sangat panjang dan detail Dimana kali ini, kita akan memulai Alien Universe dengan judul Prometheus 2012 Dimana film ini, kita akan melihat asal-usul dari terciptanya Alien Dan juga misteri cairan hitam yang pernah kita lihat di film Alien Romulus Oke lah, karena film ini akan panjang dengan teori dan aksi menegangkan Mending kita langsung saja ke pembahasannya Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subrek aja Biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Saka Hayang Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana planet bumi Ratusan bahkan mungkin ribuan juta tahun lalu Dimana belum ada satupun kehidupan di planet ini Intro Di sebuah air terjun, sosok yang mirip Squidward ganteng terlihat ditinggalkan oleh kaumnya Untuk membuat sebuah kehidupan di planet ini dengan cairan hitam yang mereka bawa Bisa kita lihat dari kejadian itu, DNA dari sosok ini melebur dengan air Dan membuat planet ini memiliki kehidupan yang akan terus berevolusi secara perlahan Lalu, film Prometheus pun baru dimulai Kemudian scene beralih ke tahun 2012 Terlihat seorang arkeolog cantik bernama Dr. Shaw Menemukan sesuatu yang sangat menakjubkan Rupanya, Dr. Shaw telah menemukan sebuah lukisan kuno Yang diduga berusia lebih dari 35 ribu tahun Tak cuma itu, ia pun menunjukkan sesuatu yang lebih penting pada ayangnya yang bernama Charlie ini Di tengah rasa takjub, mereka pun menafsirkan jika lukisan-lukisan ini Seakan menunjukkan asal-muasal terjadinya kehidupan di planet bumi Dan seseorang yang menunjuk sebuah planet seolah menunjukkan lokasi untuk mencari tahu jawabannya Singkat cerita, di tahun 2003 atau 81 tahun sejak penemuan lukisan kuno Sebuah pesawat bernama Prometheus akhirnya melakukan ekspedisi Untuk menuju lokasi planet yang selama ini mereka teliti Di dalam kapal, sebuah android bernama David berniat mengecek keadaan para penumpang yang tertidur dalam Syroslip Ternyata, David merupakan android paling pintar yang pernah diciptakan perusahaan Waylan Karena tak hanya memiliki kecerdasan tinggi, ia pun memiliki keinginan untuk terus belajar layaknya manusia Hingga beberapa saat kemudian, David mendapat informasi jika mereka sudah dekat dengan planet tujuan Saat kemudian, atasan David bernama Edith rupanya sudah bangun lebih dulu dari dalam Syroslip Lantas David berkata, jika planet tujuan mereka sudah dekat Mendengar hal itu, Edith meminta David untuk membangunkan semua kru Singkat waktu setelah kondisi mereka stabil Edith langsung melakukan rapat sebelum mereka bertugas Lantas Edith langsung memutar rekaman dari ayahnya Dari rekaman tersebut, bos kolot bernama Waylan berkata Jika video ini ditayangkan, itu tandanya ia sudah meninggoy Lalu ia pun menjelaskan, jika Project Prometheus bertujuan untuk mencari sang pencipta kehidupan di planet bumi Meski terdengar gila, namun Dr. Shaw dan Charlie bisa menjelaskan lebih detail Sambil memperlihatkan gambar-gambar artefak yang ia temukan Charlie berkata, jika meski artefak ini ditemukan di zaman dan tempat yang berbeda Namun saat digabungkan, artefak-artefak ini memiliki satu kecocokan yang sama Yaitu menunjukkan sebuah planet yang diduga merupakan tempat sang pencipta Atau yang kini mereka sebut sebagai engineer Hingga setelah melakukan riset dan penelitian lebih dalam Planet yang ditunjukkan artefak ini ternyata memiliki matahari sama seperti planet bumi Dan ada sebuah planet yang paling besar kemungkinannya yaitu planet LV223 Dan kini, planet itulah tujuan kita saat ini Setelah menjelaskan semuanya, mereka pun diminta untuk bersiap karena planet LV223 sudah di depan mata Beberapa saat kemudian, sang kapten pesawat bernama Janek memperingatkan mereka untuk bersiap Karena saat ini kita akan memasuki atmosfer LV223 Setelah menunggu Membus badai dan atmosfer Charlie yang melihat sesuatu yang berjejer di lembah meminta Janek untuk mendarat Setelah mendarat dengan mulus Charlie yang melihat gundukan raksasa berjejer langsung meminta anggotanya untuk bersiap melakukan ekspedisi David, why are you wearing a suit, man? Setibanya di lokasi, mereka pun merasa jika terjadi Tempat ini seperti diciptakan dan bukan terjadi secara alami Lantas mereka pun bersiap untuk memasukinya Melihat jalur goa yang bercabang, mereka langsung mengaktifkan alat pemindai untuk memetakan lokasi Terima kasih Tegas melanjutkan penjelasan Oh Charlie Hingga di tengah penjelasan, David pun heran saat menemukan cairan hijau di atas ukiran aneh Lantas dengan kecerdasannya, David langsung mencoba sesuatu Rupanya David mengaktifkan sebuah rekaman hologram yang menunjukkan situasi yang pernah terjadi di tempat ini Dirasa akan mendapat petunjuk, mereka pun bergegas mengikuti arah hologram ini pergi Dan benar saja mereka pun menemukan seonggok bangke aneh yang diduga tewas setelah tergeprek pintu raksasa Melihat ukiran-ukiran di pintu, David berkata jika aku bisa membukanya Di saat itu pula, Vielle yang merasa ngeri memilih untuk kembali ke kapal Namun ketika dokter Shaw mencegahnya, Vielle pun ngamuk karena dirinya hanyalah ahli batuan geologi Dan bukan ahli makhluk-makhluk aneh Lantas, Vielle langsung mengajak partnernya yang bernama Milbun untuk segera pergi Hingga setelah mereka pergi, Shaw mengidentifikasi jika sosok ini telah mati sekitar 2000 tahun lalu Di saat itu pula, David langsung membuka pintu Kita tidak tahu apa yang ada di sisi lain Di sebuah ruang penyimpanan Gucci, mereka pun menemukan kepala sosok ini namun dengan keadaan yang masih terawetkan Di saat itu pula, David pun terperangah saat melihat ukiran patung yang memiliki wajah mirip dengan manusia Hingga saat David akan mengecek Gucci-Gucci aneh di tempat ini, dokter Shaw memintanya untuk tidak gegabah Sementara itu, Charlie pun heran saat melihat ukiran aneh yang kita ketahui mirip seperti alien xenomorph Sesaat kemudian, David pun terkesan dengan mikroorganisme di dalam cairan hitam yang merembes keluar dari Gucci penyimpanan Namun di saat itu pula, dokter Shaw pun panik saat ruangan ini mulai berubah akibat dipengaruhi udara dari luar Rupanya sesaat lagi mereka akan diterjang badai ekstrim Lantas, Janet memanggil Shaw untuk segera kembali ke pesawat sebelum terlambat Mendengar hal itu, Shaw berniat mengambil kepala si mahluk untuk diteliti Di saat itu pula, David yang penasaran berniat mengambil salah satu Gucci secara diam-diam Melihat Shaw diterjang badai, Charlie berusaha menyelamatkannya Untung saja David berhasil mengamankan mereka berdua Namun sesaat kemudian, Janet pun heran dengan Vial dan Milbun yang belum kembali sejak tadi Ternyata saat ini mereka masih terjebak di goa akibat nyasar Lantas apa boleh buat, Janet meminta mereka untuk bertahan sampai badai meredah Singkat waktu, kini dokter Shaw dan yang lainnya memulai pemeriksaan pada kepala sosok yang mereka bawa Hingga setelah melakukan scanning, Kate berkata jika kepala yang sesungguhnya berada di dalam Dan cangkang besar ini hanyalah helm luar angkasa Rupanya sosok di balik helm ini adalah The Engineer Melihat wajah yang mirip dengan manusia, mereka pun semakin penasaran Apalagi saat melihat sel-sel sosok ini yang masih terlihat hidup Sayang sekali akibat ketidakstabilan DNA, kepala ini pun akhirnya bucat Tapi meskipun begitu, Shaw meminta Kate untuk mengambil sampel guna mencocokkan DNA-nya dengan DNA manusia Beberapa saat kemudian, secara diam-diam David mulai mengecek isi dari guci aneh yang ia bawa Lantas dengan kecerdasannya, David menduga jika cairan ini merupakan genom awal dari segala penciptaan makhluk hidup Sementara di lab, dokter Shaw mulai mencocokkan DNA sosok ini dengan DNA manusia Sontak mereka pun terperanga karena DNA-D Engineer benar-benar cocok dengan DNA manusia Kembali pada David, rupanya ia berniat mengetes cairan tersebut pada Charlie yang sedang oleng secara diam-diam Sambil basah-basi, David langsung membawakannya minuman Oh my god, kira-kira apa yang akan terjadi pada Charlie? Singkat waktu, Shaw langsung menunjukkan hasil tes DNA-D Engineer yang cocok dengan manusia Sontak Charlie pun senang karena penelitian yang mereka lakukan telah membuahkan hasil Akan tetapi, Charlie merasa ragu jika Engineer adalah sosok yang menciptakan kehidupan di bumi Karena kalau begitu, siapa yang menciptakan Engineer? Di tengah teori penciptaan yang membingungkan, tiba-tiba saja Shaw sedih saat mengingat dirinya tidak bisa hamil Melihat hal itu, Charlie berusaha menenangkannya dengan berkata Jika meskipun kamu mandul, aku tetap mencintaimu Hingga dari perbincangan itu, hasrat gabrut pun mulai bergejolak Kemudian scene beralih pada Vial dan Milbun Sontak mereka pun syok parah saat menemukan tumpukan bangke Engineer di depan pintu besar Dilihat dari kondisinya, mereka menduga jika sosok ini mati akibat sesuatu yang keluar dari dalam tubuh mereka Di tengah rasa kaget, mereka diperintahkan Janek untuk kembali ke tempat awal untuk alasan keamanan Dirasa benar juga, mereka pun bergegas kembali ke tempat awal David membuka gerbang Sesampainya di lokasi, sontak mereka pun heran dengan cairan hitam yang meluber dari dalam guci Hingga sesaat kemudian, mereka pun panik saat melihat sesuatu yang bergerak Oh, rupanya Makhluk ini adalah mutasi cacing yang meminum cairan hitam Dirasa jinak, Milbun berniat mengajaknya bermain Akibat kebodohannya, mereka pun tewas dengan cara yang mengenaskan Di keesokan harinya, Charlie yang terbangun mulai merasa tidak enak badan Betapa syoknya Charlie saat melihat sesuatu yang bergerak dalam matanya Di tengah rasa syok, mereka pun mendapat panggilan dari Janek untuk kembali bertugas sekalian melihat keadaan Vial dan Milbun Setibanya di lokasi, mereka pun bergegas mengecek posisi Milbun dan Vial Sementara itu, David yang sendirian berniat menelusuri rorong yang belum sempat terjamah Di tempat ini, David menemukan ruangan penyimpanan Gucci yang begitu banyak Lantas, David kembali melakukan penelusuran Sesat kemudian, David pun heran dengan ruangan yang terdapat tombol-tombol aneh Hingga setelah iseng memencet tombol, tiba-tiba saja sesuatu terjadi Terima kasih telah menonton! Ternyata, tempat ini bukanlah Goa, melainkan kapal milik Engineer Dan selama ini, Engineer dan yang lainnya berencana menuju planet bumi Di saat itu pula, David pun penasaran saat melihat sosok Engineer di dalam Syroslip Kembali pada kelompok Janek Shaw pun panik saat melihat Charlie yang sangat pucat Di tengah pengecekan, sontak mereka pun syok parah saat mendapati Milbun dan Vial telah tewas Di tengah kepanikan, mereka pun bergegas kembali ke pesawat Lantas mereka meminta Edith untuk membuka pintu dan menyiapkan tempat karantina sekarang juga Singkat waktu, Janek pun heran dengan Edith yang belum membuka gerbang Rupanya Edith yang tidak ingin ambil resiko menolak untuk membawa Charlie masuk Ia pun meminta mereka untuk meninggalkan Charlie Hingga di tengah cekcok hebat, Charlie yang merasa hidupnya sudah berakhir meminta Shaw untuk pergi Singkat waktu, Shaw yang pingsan setelah mengalami trauma langsung ditenangkan David Kemudian Shaw yang panik meminta David untuk melakukan pengecekan pada setiap anggota Mengingat kejadian yang dialami Charlie bisa jadi akibat terkontaminasi sesuatu Betapa syoknya Shaw saat David mengatakan jika dirinya telah hamil 3 bulan Padahal Shaw tahu dirinya sudah tak bisa lagi hamil Merasakan virasat buruk, Shaw yang panik meminta David untuk mengeluarkannya Akan tetapi David yang seolah ingin melakukan penelitian menolak untuk melakukannya Dan bukannya ditolong, David malah meminta Shaw untuk beristirahat Agar janin dalam kandungannya bisa berkembang Beberapa saat kemudian, Kate yang diperintahkan David berusaha membangunkan Shaw untuk menjalani beberapa tes Di ruang operasi canggih, Shaw berniat mengeluarkan sesuatu yang ada di perutnya Terima kasih telah menonton! Oh my god, betapa syoknya Shaw saat janinnya adalah sesosok alien Akhirnya, Shaw pun berhasil melewati kejadian yang begitu mengerikan ini Kemudian scene beralih pada Janek Ia pun heran saat kembali mendeteksi kamera VL di depan pesawat Ia pun meminta anggotanya untuk mengecek keluar Oh my god, rupanya VL yang terkontaminasi cairan hitam Kini telah bermutasi Meski dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil menghabisi VL yang bermutasi Kembali pada Shaw, di tengah rasa mulus ekstrim, ia pun kaget saat melihat Paduka Waylan ternyata masih hidup Rupanya selama ini Paduka Waylan hanya ditidurkan dalam Sairoslip Lantas, Waylan yang sudah uzur berkata, jika tujuannya hidup kini adalah bertemu sang pencipta seperti yang pernah Shaw katakan Dimana Waylan yang merasa sayang dengan harta yang ia miliki, merasa jika satu-satunya tujuan saat ini ialah meminta keabadian pada sang pencipta Di tengah rasa penyesalan, Shaw memperingatkannya untuk segera pergi karena apa yang ada di tempat ini sangat jauh dari ekspektasi Akan tetapi Waylan tetap kekeh dengan pendiriannya Apalagi David telah menemukan engineer yang masih hidup sedang tidur dalam kapsul Kemudian, Waylan meminta semua orang untuk bersiap Tak lama kemudian, Janek pun datang dan mengajak Shaw untuk segera pergi dari planet ini Janek pun menduga jika planet ini bukanlah planet tempat tinggal para engineer Melainkan tempat uji coba atau bahkan pangkalan militernya Karena mereka tidak akan bodoh menyimpan cairan hitam berbahaya di planetnya sendiri Tapi meskipun begitu, Shaw berniat untuk membuktikan sesuatu terlebih dulu Karena cenah, David berhasil menemukan engineer yang masih hidup Shaw pun meminta Janek untuk bersiap Dan jangan membiarkan satu pun dari mereka pergi dari planet ini Sementara di sisi lain, Waylan yang sedang melakukan persiapan ditemui oleh Edith Lantas Edith meminta ayahnya untuk tidak memaksakan diri Dan beristirahat saja dengan tenang Karena masa depan Waylan Yutani akan ia lanjutkan Akan tetapi, paduka Waylan seakan tidak redo Jika hasil keringatnya diberikan begitu saja pada anaknya ini Ia pun ingin hidup abadi Dan menikmati hasil jerih payahnya selamanya Setibanya di kapal, David langsung mengajak mereka pergi ke ruang kendali para engineer Sontak Janek pun syok parah saat melihat ribuan Gucci yang tersimpan Dan setelah melakukan pengecekan Mereka pun kaget jika di tempat yang mereka jelajahi terdapat sebuah pesawat yang sudah siap untuk lepas landas Kembali pada David Setelah mengaktifkan pesawat Shaw pun menanyakan kemana tujuan pesawat-pesawat ini pergi Lantas David berkata jika tujuan mereka sebenarnya adalah pergi ke planet bumi Mendengar hal itu, Shaw pun mempunyai firasat buruk Setelah David membangunkan salah satu engineer Shaw yang ingin tahu alasan mereka menciptakan manusia langsung menanyakannya Halkan tetapi Wailan yang ingin hidup abadi meminta Shaw untuk diam Nah as sekali dari kejadian itu Wailan dan yang lainnya harus meninggoy dihabisi engineer Dan ternyata benar Rencana engineer adalah memusnahkan manusia yang dianggap evolusinya terlalu berbahaya Di saat itu pula Edith memerintahkan Janek untuk segera pergi dari planet ini Akan tetapi Kini engineer sedang bersiap untuk take off menuju planet bumi Hey cap Di tengah kepanikan, Shaw memberitahu Janek jika saat ini engineer berencana pergi ke planet bumi Ia pun meminta Janek untuk melakukan sesuatu Akan tetapi, Edith meminta Janek untuk tidak menghiraukannya dan segera pergi saja Namun Shaw berkata, jika pesawat engineer sampai ke bumi, tidak ada lagi tempat untuk kita bisa pulang Dirasa tak ada cara lain, Janek mengajak kedua rekanya untuk berjihad demi menyelamatkan bumi Lantas Edith diminta untuk pergi menuju kapsul penyelamat jika tidak ingin ikut berjihad Feel free to join us, Fix All right, get us close as we can All right, get us close as we can All right, get us close as we can All right, folks, wait Ten Nine Sungguh heroik dan legend tindakan jihad yang diambil Janek dan kedua rekanya Dan kini kapal engineer pun jatuh All right, get us close as we can Hoki sekali, beda halnya dengan Edith yang tergeprek, Shaw masih selama tertahan batu karang Di saat itu pula, Shaw yang akan kehabisan oksigen bergegas menuju kargo penyelamat yang ditinggalkan Prometheus Setibanya di kapal, Shaw pun heran saat mendengar suara aneh dari ruang operasi Oh my god, betapa syoknya Shaw saat melihat bayi gurita dari perutnya masih hidup dan tumbuh begitu besar Di tengah rasa syok, David yang masih hidup berusaha memperingatkan Shaw Jika saat ini engineer sedang memburunya Year'an Year'an Akhirnya, Shao pun berhasil lolos setelah mengorbankan engineer pada alien gurita bernama Trilobite Sesat kemudian, Shao yang tidak tahu harus beruat apa tiba-tiba mendapat panggilan dari David Dimana David menawarkan Shao cara pulang ke bumi menggunakan pesawat engineer lainnya Asalkan Shao mau menolong dirinya Meskipun kesal, Shao yang ingin pergi dari tempat ini berniat menolongnya Saat bertemu dengan Shao, David berkata jika dirinya mampu membaca peta para engineer dan berhasil menemukan rute menuju bumi Akan tetapi, Shao yang kepalang tanggung tidak ingin kembali ke bumi Melainkan ia ingin pergi ke tempat para engineer berasal Dimana ia ingin tahu kenapa para engineer menciptakan lalu berubah fikiran dengan ingin memusnahkan manusia Meski terdengar tak manuk akal, namun David bersedia untuk menemani Shao Singkat waktu ketika Shao pergi dari planet LV-223 Sesuatu yang mengerikan terjadi pada jasad engineer Oh my god! Tanpa Shao sadari Jika saat ini muncul mahluk bernama Deacon yang merupakan mutasi tahap keempat Setelah percampuran dari trilobite pada tumbuh engineer Lalu, film Prometheus pun sudah berakhir Bagaimana? Film yang seru dan menegangkan bukan? Masih mau lanjut alien universe-nya? Ramein dong! Tak perlu ada yang dijelaskan lagi Intinya film ini kita bisa mengetahui asal-usul cairan hitam Yang pernah kita lihat di film Alien Romulus Dan di akhir cerita Shao bersama David memutuskan untuk pergi ke planet engineer berasal Lantas apakah mereka akan berhasil? Nantikan sequel selanjutnya di Alien Convenant hanya di Sekayang IMD untuk film ini adalah 7,0 dan menurut Sekayang cocok diberi nilai 7,5 Mungkin segini saja Review dan pembahasan film Prometheus 2012 Jangan lupa like dan subscribe Supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya Dari Sekayang Thanks for watching and see you on next video Bye-bye